bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semua Alhamdulillah semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi partikel penyusun atom coba kalian lihat gambar yang ada di samping gambar apa itu iya gambar seorang tukang kerupuk yang sedang dibantu oleh seorang anggota polisi dimana seorang tukang kerupuk tersebut berjalan menghadapi rintangan dan menghadapi rintangan pada jalan yang tidak lurus ya dia dibantu oleh seorang anggota polisi dengan mengangkat sepedanya sehingga tukang kerupuk tersebut bisa melewati rintangan tersebut dengan bantuan bapak polisi jadi bantuan bapak polisi terhadap tukang kerupuk itu yang disebut sedekah jadi kalian jangan beranggapan bahwa sedekah itu harus rupiah bahwa sedekah itu harus berbentuk uang tidak tapi sedekah bisa berbentuk tenaga bisa juga berbentuk pikiran dengan berbuat baik pada sesamanya kita sudah membantu di kita sendiri dalam menghadapi masalah sudahkah hari ini kalian berbuat baik Alhamdulillah kalau kalian hari ini sudah berbuat baik kepada keluarga atau tetangga kalian baiklah pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai kontensi dasar yang akan kalian pelajari 3.2 menganalisis perkembangan model atom 4.2 menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom selanjutnya tujuh pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan susunan atom yaitu jumlah proton elektron dan neutron berdasarkan nomor atom dan nomor masa yang kedua mengklasifikasikan atom ke dalam isotop isober dan isoton berdasarkan nomor atom dan nomor masa kemudian yang tiga menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom betulkah atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi iya menurut teori atom dalton bahwa atom itu adalah bola kecil yang berbentuk bulat dan ia juga berpendapat bahwa atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi partikel atom dimana atom terdiri dari proton dan neutron yang terdapat di inti atom keduanya memiliki masa yang sama namun proton bermuatan positif sedangkan neutron tidak bermuatan partikel lain yang hampir tidak memiliki masa dan permuatan negatif adalah elektron yang mengorbit inti atom coba kalian perhatikan label di atas dari ketiga partikel atom proton, neutron, dan elektron masing-masing mempunyai masa proton 1 neutron 1 elektron 0 dengan muatannya untuk proton plus 1 elektron 0 elektron minus 1 jadi untuk masanya proton dan neutron sama tapi muatannya berbeda coba apa maksudnya tadi sudah kalian ketahui kalau neutron itu tidak bermuatan proton muatannya positif dan elektron muatannya negatif dimana neutron, proton, dan elektron itu yang disebut nukleus nukleus itu adalah inti atom jadi yang ada di dalam inti atom itu adalah neutron dan proton sedangkan elektron itu berada di sekeliling nukleus kemudian kita akan memelajari yaitu selanjutnya adalah notasi atom coba kalian perhatikan notasi atom ada juga yang menyebutnya lambang atom atau lambang unsur dimana disini diberi notasi X kemudian ada A dan Z dimana A adalah nomor masa letaknya di atas kemudian Z nomor atom letaknya di bawah perlu kalian ketahui bahwa Z itu adalah nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron jadi jadi kalau suatu atom mempunyai nomor atom misalnya enam maka jumlah potennya juga enam jumlah elektronnya juga enam kemudian A tadi adalah apa nomor masa nomor masa sama dengan jumlah proton ditambah netron jumlah proton Z letaknya di bawah plus netron sehingga dari sini bisa kita cari jumlah netronnya sama dengan A dikurangi Z atas dikurangi bawah selanjutnya bisa kalian cermati ini yang disebut sistem periodik unsur dimana dalam sistem periodik unsur itu ada yang disebut golongan ada yang disebut periodik dimana golongan di sini ada golongan A dan golongan B golongan 1A sampai 8A golongan B demikian pula dari 1B sampai 8B kemudian periodik di sini dibagi ada 7 periodik pertama kedua sampai ke 7 kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa warna di mana warna oran di sini adalah unsur logam yang warna hijau unsur logam yang warna biru adalah metaloid sedangkan yang berwarna pink yang disebut unsur gas mulia dari sini bisa diketahui bahwa X lambang unsurnya kemudian ada nomor masa dan nomor atom di dalam sistem periodik unsur kemudian selanjutnya adalah bisa kalian cermati di sini contohnya adalah atom karbon di mana dalam gambar di situ atom karbon neutron digambarkan yang berwarna pink proton warnanya biru elektron warnanya hijau sehingga kalau kalian perhatikan dalam atom karbon kita dapat proton 6 bisa kalian hitam sendiri ya protonnya tadi warnanya biru kalian hitung kalau kalian hitung jumlahnya ada 6 kemudian neutron juga sama neutron warnanya pink jumlahnya ada 6 jadi proton neutron ini terdapat dalam iti atom karbon jadi kalau kalian tambahkan proton plus neutron sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12 12 di sini adalah masa atom dari karbon sedangkan elektronnya jumlahnya berapa bisa kalian hitung jumlahnya adalah 6 sama ya kebetulan atom karbon elektron terletak di mana di luar mengelilingi inti atom sehingga bisa kita pahami bahwa nomor atom tadi sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron kalau nomor atom ditambah neutron sama dengan nomor masa bisa juga proton ditambah neutron sama dengan nomor masa sehingga untuk mencari neutron tadi adalah nomor masa dikurangi atom ingat ya atas kurangi bawah contoh soalnya atom oksigen ditulis lambangnya adalah O oksigen lambangnya O kemudian 16 dan 8 di mana 16 di sini adalah nomor masa sedangkan 8 nya adalah nomor atom jadi tadi seperti kita ketahui bahwa nomor atom sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton sehingga ketiga-tikanya adalah sama kalau di sini oksigen nomor atomnya 8 maka jumlah protonnya 8 elektronnya juga 8 sedangkan nomor masanya yang di atas adalah 6 kemudian untuk mencari jumlah neutron tadi seperti sudah saya bilang atas kurangi bawah A kurangi 16 kurangi 8 sama dengan 8 betul kalau tadi atom nitral bagaimana kalau atom berbentuk ion seperti kita ketahui ada ion positif dan ada ion negatif di mana di sini A X ya tambang atomnya X A Z muatannya adalah Q plus kemudian yang satu yang ion negatif adalah X Z muatannya adalah R min di mana semuanya yang membedakan untuknya positif dan negatif itu hanya jumlah elektron semuanya sama nomor masanya sama nomor atomnya sama kemudian jumlah protonnya sama elektronnya juga sama atas kurangi bawah yang membedakan adalah jumlah elektron kalau positif yang positif karena kita ketahui jumlah elektron itu muatannya adalah negatif maka kalau muatan positif jumlah elektronnya dikurangi dengan muatan yang positif tersebut sedangkan kalau muatannya negatif kan sama-sama negatif ya berarti bertambah jumlah elektronnya bertambah dengan yang muatannya negatif oke bisa kalian pahami dari penjelasan saya kita lanjutkan baiklah anak-anakku sekarang kita bahas mengenai isotope isoper dan isoton isotope adalah atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama tetapi berbeda nomor masanya nomor atom letaknya di mana? di bawah ya contohnya disini adalah C126 C136 dan C146 bisa kalian perhatikan yang bawahnya semua sama nomor atomnya sama 666 sedangkan nomor masanya yang atasnya adalah berbeda kemudian yang kedua adalah isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai nomor atom berbeda tetapi mempunyai nomor masa yang sama contohnya apa? nomor masanya berarti letaknya di atas C146 dan N147 bisa kalian perhatikan atasnya adalah nomor masanya sama yaitu 14 kemudian yang terakhir adalah isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai nomor atom berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama contohnya adalah P315 dan S3216 jadi kalau dari keduanya kalau kalian cari jumlah neutronnya pasti ketemunya adalah sama yaitu 16 jadi P321 kurangin 15 16 32 kurangin 16 16 hidropnya mempunyai 3 isotope ada H11 H21 dan H31 satu tahu kamu apa itu yang disebut radioisotope dimana disini radioisotope adalah isotope yang tidak stabil istilahnya adalah radioisotope karena apa karena dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi jadi kalau di ada rasidasi maka dia bisa menjadi apa isotope yang tidak stabil itu yang disebut radioisotope radioisotope disini banyak sekali manfaatnya terutama di berbagai bidang di bidang pertanian ada bahkan bidang kedokteran sekarang banyak digunakan contohnya dalam bidang kedokteran adalah kalau kalian melakukan ronsen untuk mengetahui ada penyakit di dalam tubuh kalian atau tidak jadi kalian bisa menggunakan ronsen jadi banyak sekali manfaat radioisotope di berbagai bidang keilmuan tidak hanya pertanian dan kedokteran saja tapi di bidang yang lain juga banyak manfaatnya coba kalian perhatikan disini adalah hidrogen isotope H11 bersifat stabil sedangkan yang H31 bersifat radioaktif ya kalian perhatikan stabil berikut ini ada beberapa contoh penggunaan isotope dari radioisotope U18 kegunaannya adalah untuk mengetahui mekanisme reaksi esterifikasi kemudian ada NA24 kegunaannya untuk mempelajari bedaran darah manusia dan mendeteksi kebocoran pipa dalam tanah kemudian ada PI131 untuk mempelajari kelainan pada kelenjar tiawit ada FD59 untuk mengukur leju pembentukan sel darah merah dalam tubuh kemudian ada CO60 untuk pengobatan kanker ada B32 untuk mempelajari pemakaian pupuk pada tanaman kemudian ada C14 untuk menentukan umur fosil dan mengetahui kecepatan terjadinya senyawa pada foto sintesis ini beberapa contoh radioisotope dan kegunaannya peranan radioisotope sendiri salah satunya adalah dalam pengawetan makanan jadi dalam pengawetan makanan supaya apa pengawetan makanan disini dilakukan agar bahan makanan yang disimpan tidak mudah rusak kalau orang dulu pengawetan makanan dilakukan secara tradisional ya seperti ada pengaringan penghanasan dan ada pengasapan tapi ketiganya ini masih memiliki kekurangan kenapa karena pada jenis makanan tertentu sifat makanan dapat berubah bisa cukup ditumbuhi jamur dan dapat diserang serang jadi bisa juga menggunakan radioisotope yaitu CO60 dan CS137 kalau menggunakan pengawetan makanan secara tradisional makanan hanya bertahan beberapa hari tiga sampai satu minggu tapi kalau menggunakan radioisotope itu bisa bertahan lebih lama beberapa bulan satu tahun bahkan bisa dua tahun jadi pengawetan radioisotope dalam bidang industri seperti yang terlihat dalam gambar cara mudah untuk mengingat cara mudah untuk mengingat tadi kalian sudah pelajari ada isotope, isotone dan isobar disini cara mudah untuk mengingatnya coba kalian perhatikan isotope huruf terakhirnya adalah apa B yang perlu kita ingat proton sama jadi kalau kalian ingat isotope maka protonnya sama atom atom yang mempunyai proton yang sama kemudian yang kedua isoton huruf terakhirnya adalah N metron sama selanjutnya yang terakhir adalah isobar huruf akhirnya adalah ar ya ar ini adalah nomor masa masanya adalah sama jadi bisa dikatakan atom atom yang mempunyai masa yang sama itu cara mudah kalian mengingatnya mudah bukan oke mari kita rehat sejenak setelah kalian berpikir jangan tegang kita icebreaker dulu breaking news icebreaking coba kalian perhatikan gambar disini yaitu gambar yang sakit ada gigi ada lubang kalau digabungkan dari ketiga gambar tersebut akan memuntuk suatu kata yaitu apa ini sakit gambar gigi ya sakit gigi lubang diperiawalan ber jadi berlubang sakit gigi berlubang coba gambar ini siapa yang bisa nebak gambar apa ini gambar iya betul gambar kaca ini gambar apa mata ini gambar ini ini berarti apa kalau kita gabungkan betul yaitu kaca mata minus baiklah coba gambar yang ketiga ini bisa kalian gabungkan sendiri ya ini orang sedang apa gambar apa kemudian huruf u kali gabungkan jadi satu kan membentuk suatu kata kata oh iya baik betul kemudian satu lagi kita bergembar gambar apa iya betul 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 jadikan satu akan membentuk suatu kata iya betul yaitu 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 apa bu cerita baiklah kita sudah tebak tebakan sekarang kalian bisa kerjakan tugas kalian bisa diskusikan dengan teman kalian apa yang sudah kalian pelajari hari ini ini kalian selain dan lengkapilah tabel berikut kemudian nanti bisa kalian kirim lewat microsoft tim bisa kalian kerjakan bersama-sama ya kalian diskusikan tapi mengerjakannya tetap sendiri sendiri kemudian yang ini juga sama jadi tugasnya ada dua tugas pertama dan tugas kedua kalau yang pertama adalah mengisi kalau ini kalian kelompokkan setelah diisi kalian kelompokkan mana termasuk isotop apakah unsur aktif isoper isotron dan isoelektron oh tadi isoelektron belum dijelaskan ya isoelektron isoelektron itu iso itu artinya sama elektron berarti isoelektron inilah yang mempunyai elektron yang sama nah sekarang mari kita situlkan bersama-sama dari pembelajaran hari ini pembelajaran mengenai partikel penyusun atom yang pertama kesimpulannya adalah bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi mungkin ada yang lain kemudian yang kedua adalah apa partikel penyusun atom ada berapa ada tiga yaitu proton, neutron, dan elektron kemudian yang terakhir kita simpulkan bahwa tadi ada apa isoto airannya api protonnya sama isoto airannya ini elektronnya sama isoger air nomor masanya yang sama demikianlah kesimpulan pembelajaran hari ini jangan lupa tugas kalian kerjakan ya marilah anak-anakku kalian tetap tersenyum dan semangat dengan semua kesulitan yang kita hadapi pandemi pada masa pandemi ini karena kita orang-orang yang beriman yang pasti ada Allah yang pada setiap langkah kita yang akan memberikan kebaikan berdasarkan keluasan rahmat kemudian anakku juga marilah kita selalu bersyukur masih diberi kesehatan pada masa pandemi ini jangan lupa kalian terapkan protokol protokol kesehatan itu apa jangan lupa memakai masker dimanapun kalian berada jangan suka menggembangkan ya kemudian cuci tangan pakai sabun jaga jarak dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah kalian mendapatkan pelindungan dan ridha dari Allah subhanallah ta'ala amin ya roba alami perlu kalian ingat hidup yang engkau keluhkan terkadang adalah hidup yang orang lain inginkan maka bersyukurlah maka jangan pernah mengel tetap semangat dalam pembelajaran daring terima kasih anak-anak semua assalamualaikum warahmatullah hiwa barakatuhu terima kasih terima kasih terima kasih